Bagaimana surat tilangnya? Bisa lihat, Bang? Nomor seri ya, Bang? Bapak-bapak? Pak Bastihan Oh, Pak Bastihan? Ijin, ijin Bang, surat tilang bisa tunjukkan, Bang? Surat tilang kasih nampak, Pak Ibu Ijin, bisa beri Ijin, ijin Bang Ijin, Bang F0217815 Ya, dua pasal dikenakan, tiga pasal ya Oke Bang, salah itu Sekali lagi, Bang, nomor Di bawah, Mama Bawakan nanti ya, langsung ke Asana ya Nanti kamu bisa langsung aja Membayarkan dia, apa jadi, Bang? Atau pengadilan ya Apa-apa ya F02 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 17 815 Belum terdaftar, Bang? Di apa? Di etilang? Apanya? Belum terdaftar di etilang? Aplikasi etilang? Etilang? Adalah Enggak daftar Belum terdaftar Kenapa harus dibawa ke polsi? Ini kan ada ini Seharusnya Setiap Sorry, Pak Pak Bastian Seharusnya setiap Polisi lantas dibekali aplikasi etilang Supaya Si pelanggar bisa langsung saat itu juga membayar Tidak ada di etilang ya Juste karena saya tahu Ini belum terdaftar Ini? Belum terdaftar ini di negara Ada, kenapa? Coba Kalau terdaftar langsung tahu Namanya berapa Denda berapa Oh Nanti dia ngambil apa dulu? Ngambil nomor beripanya Loh Nomor beripa Nomor beripa Pak Setahu saya langsung disediakan oleh Bistilang, bistilang, bistilang Kose ayo, ayo Gini, Pak Gini aja Ya, bentar Lalu Gak jauh rumah, Pak Ini kan ada nomor beripanya Ini pengen, pengen Ini Ada nomor beripanya dulu Iya Setelah nanti ada Terdaftar dari nomor beripanya dari PNB Bang, bang Bentar dulu Ini kan ada nomor beripanya Yang akan diambil di lapangan merdeka Ya kan? Setelah nanti ada nomor beripa Baru langsung dia Masuk di Bank BRI Sorry, Pak Saya sudah banyak Dapati seperti ini Seharusnya pelanggar Saat ini juga dia bisa Gak mesti harus nunggu-nunggu nanti Saat ini harus dia bisa Dia Ada ATM terdekat Bisa dia bayar Iya Gitu Dia kan ke dalam surat Iya Maksudnya kan gini Saat ini Surat atau tidak Si pelanggar Harus tetap diberikan Nomor rekening beripa Saat ini juga Tidak lama 5 menit Nungguan Sampai memasukkan data-datanya Nomor beripanya Sampai-nya di lapang mereka Di Pas yang ada di kantor Saya tahu Kenapa harus ke sana Gitu lho Memang di sana Terima kasih Itu mungkin sama kita lagi Nanti apa Itu harus Harus sama Setiap polisi Karena ini kan Orang itu Oh gitu ya Oh Oke Nanti langsung Ke Kapolda Memang harus Aturannya Gitu ya Itu harus Aturannya Aturan harus kemin Tidak dibekali Tidak dibekali Tidak dibekali Tidak dibekali Oke pak Oke pak Oke pak Thank you banyak Oke Pak bentar pak Saya mau telpon Kasat langsung Pernyataan bapak tadi pak Mau kebira masjid lah Halo selamat pagi pak kasat Nenggolan Joner Nenggolan ini Pra Selamat pagi Apa kabar Mau nanya bisa nih Pak Kasat Nah ini Ada anggota Parani yang Di Simpang Bilal Iya Ada penangkapan Tapi yang aku mau tanyakan Bentar pak Bastiang Aku mau tanyakan Disini tadi ada Dilakukan penangkapan Dibuat tilang Oke sah-sah aja Kan gitu pak kasat kan Oke Yang aku pertanyakan Kenapa Oknum-oknum Yang melakukan penangkapan ini Tidak dibekali Aplikasi e-tilang Ini Bapak polisi yang di Medan Timur Tidak dibekali Aplikasi e-tilang ini pra Sehingga mereka geser Semua tetap dibebankan Ke lapang merdeka Mohon petunjuk Apa seperti itu Memang seharusnya itu pra Pelanggarannya memang Tidak pakai helm Kasat mata Oke sah-sah aja Memang kita tidak membela Pelanggar kan itu Tapi kan yang menjadi pertanyaan Memang harusnya Langsung diberikan saat ini juga Rating yang beri pak Kepada pelanggar kan itu pra Kenapa ini anggota peranggar dibekali aplikasi e-tilang setiap yang saya ada berapa oknum yang saya ada diberikan Bisa jumpa gitu pra Ini enggak ada ini Ini ngomong sama Pak Aibtu Sebastian sama Pak Sembiring Ijin nih pra ya Mau ngomong apa ya Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Saya bilang kalau mengambil S-bilang, saya bilang kalau mengambil S-bilang, saya bilang kalau mengambil S-bilang, kita lanjutkan. Iya, bisa, Manda. Maksudnya, tadipun sepengundara, karena nggak apa-apa, saudara, suruh hadirkan urusan suratnya untuk mengambil S-bilang, Manda. Ini nggak ada, Manda, sama sekali. Nggak di bawah. Makanya kita tahan pada mungkin. Iya, kita kasih lembaran merah tadi, Manda. Bisa, Manda, tapi kita ambil dulu, beri panjang nanti, Manda, di nomor mereka, Manda. Nah, siap, Manda. Ini pertanyaan sama Bapak ini, Manda. Iya, siap. Iya, siap, Manda. Kita lanjut, Manda. Siap, Manda, siap. Halo, Jeprah. Iya, tapi nggak diberikan nomor kering beripanya. Itu yang aku pertanyakan, karena kita ada aplikasi e-tilang, tidak terdaftar, Pra. Iya, aku udah langsung cek di handphone aku, tidak terdaftar aplikasi e-tilangnya. Berarti kan mereka nggak masukkan, anggota Pra ini nggak masukkan nomor kering beripanya. Enggak ada, nggak ada, nggak ada di langsung masukkan rekening beripanya, Pra. Nggak, maksud aku kan nggak, seharusnya kan nggak seperti itu, Pra. Maksud aku ini, tujuan aku bukan untuk mencari-cari kesalahan anggota, Pra. Tapi kan supaya menghindari, mengurangi pungli yang ada di sini. Kan itu, Pra mungkin nggak tahu. Aku udah juga, aku juga udah langsung ke, udah itunya, ke Pulda kan. Maka kalau ada seperti ini, aku lihat tadi memang sengaja nyari-nyari kesalahan pelanggar. Aku ada video sebelumnya. Halo, ya. Oke, Pra, berarti Awokno-Wokno ini anggota Pra, berarti nggak dibekali aplikasi e-tilang, Pra, ya? Hanya itu aja, pernyataan. Nggak ada, aku udah tanya, nggak ada. Tadi dia bilang nggak ada, dokter. Ada, ada. Nggak, sekarang masalah ada atau tidak, seharusnya Bapak tetap izin, Pra, ya, ngomong, keterang. Seharusnya Bapak bisa langsung memasukkan data-data itu di aplikasi e-tilang, Pak Bastian. Iya. Ini apa, ada, apa aplikasi ya, Pak? Izin, Pak? Sebenarnya ada, itu, aplikasi. Apa? Apa? Saya juga dimana-mana, saya baru, tapi aplikasinya tidak ada. Itu karena kita berubah HP waktu itu, Pak, dari HP, jadi set. Nah, itu tidak ada di aplikasi, Pak? Ada, ada, benar-benar. Ah, ah. Ini saya carikan aja. Ada, walaupun aplikasi ini. Lalu ada, kamu dibekali, Pak? Nggak ada, aku, kami harus dibekali, Pak. Aku mau hilang-hilang terjadi di HP. Nggak mungkin hilang. Dia, dia mau hilang yang punya. Nggak ada. Itu nggak, dulu ada, tapi terakhir kan kita coba. Habis lapan, terakhir dia kemintilang, dikorek. Itu nggak bisa. Aturannya, saya ada baru share-share di YouTube, ada cara menilang, ada 10 langkah. Kalau mengatur atau ganteng, langsung dia kemintilang, dikintilang, semua masukkan. Nah, gitu. Kmintilangnya dikorek, tidak apa lagi. Gitu ya? Ini ada dikorek dulu. Oh, kita harus, situ ya. Tidak bisa, itu tidak bisa. Kenapa saya ada contoh yang lain, anggota, kawan-kawan yang lain. Tadi nggak minta langsung supaya dibayarkan ke bank? Sekarang gini, izin Pak Bastian, seharusnya diminta atau tidak, itu tetap harus diberikan. Itulah ketegasan daripada anggota lantas. Tidak ada harus mau nanya-nanya. Jadi ini sekarang karena masih dikorek di, apa? Gitu yang dikomodeka. Tidak ada yang dari penyajah pun nanti, penyajah pun nanti, penyajah pun nanti. Baru nanti dia mau nge-nanya juga ya. Oh, seperti itu ya. Iya. Tapi, saya tanyakan tadi. Saya. Seharusnya mempunyai. Saat itu juga harus punya. Tidak boleh. Makanya, itu sudah dikeluarkan undang-undangnya, ada 10 cara, 10 langkah untuk melakukan dendatang. Saya tidak membela. Yang salah tetap tindakan. Gitu loh. Oke, lanjut Pak Bastian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.